oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kawan-kawan ku dimanapun anda berada semoga kalian semua sehat selalu oke kawan kembali lagi dengan saya kasa motor channel samarindah oke di kesempatan kali ini kita kedatangan lagi motor ini dari kawan seprofesi mi m3 apa om wah yang ini wah motor kita gak ini oh baru-baru sudah kayak ini sudah 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 oke jadi motor ini dari kawan seprofesi ya dan dimana lampu milnya itu aktif di kode mil 15 oke kita coba lihat aja apa sudah keluar aja apa semua tarian diganti oke jadi ini mil 15 ya mil 15 itu menandakan TPS bermasalah jadi kita akan buka dulu kita akan cek ya permasalahan sebenarnya ada dimana oke intinya ini kode 15 ini kode TPS ya oke karena motor ini jenis blue core TPS tunggal jadi dia gak pakai sensor mark jadi tekanan udara masuk dan temperatur udara masuk itu gak ada oke jadi kita akan bongkar motornya oke ini kita juga kedatangan kawan seprofesi ini kawan seprofesi juga dia dari sanga-sanga bingkirnya ada di sanga-sanga iya bro di sanga-sanga bro iya bro sanga-sanga di gosek bilan oke kita akan bongkar joknya dulu kemudian kita akan lihat ya permasalahannya ada dimana oke disimak aja videonya oke kawannya jadi kali ini kita menggunakan scanner ya kali ini saya gak pakai manual karena waktunya agak mepet jadi kita main cepat bagi kawan-kawan yang belum paham apa namanya maksudnya yang belum punya scanner bisa lihat video-video saya yang lain ya ada cara ngeceknya manual lah oke jadi kali ini saya pakai scanner dulu karena waktunya agak mepet oke kita lanjut ke mode dianoxa ya yang nomor 2 dari atas ya ini anggota saya juga datang ini dari ahas ahas honda bagaimana ahas lancar kah itu dari ahas itu ya kawan dari ahas kalau mancing di mana kemarin oke ini udah kelihatan jelas ya bahwa permasalahannya itu ada di TPS ya pada saat ya pada saat koin tertutup rapat bukan gasnya ada di angka 123 ya yang semestinya ini bukan TPS nya maksimalnya ada di 18 ya jika di motor M3 oke jadi kita siap aja dulu kenapa bisa TPS nya naik di angka 123 ya 123 derajat jadi kita lihat koin butterfly nya dulu apakah tertutup rapat atau enggak oke kali ini kita langsung ya kita langsung tes aja yang baru saya menggunakan MST ya sensor TPS Mi M3 Mi S Mi Z TPS tunggal oke kita akan tes oh jangan disini dulu kembali itu sensor TPS yang patah oh kasih bagus kan aduh kameramen aduh bahaya kameramen ini aduh saya langsung ngopar oke kita ambil yang pelat Aldi disitu tidak ada yang pelat Aldi oke kawan nya ini kita udah coba TPS baru tapi ternyata memang angkanya masih tetap tinggi ya jadi kita akan cek output input outputnya input outputnya ya di soket TPS ini oke jadi kita akan menggunakan manual seperti biasa saya menggunakan apometer oke intinya disimak aja videonya oke kawan jadi kita udah buka soketnya ya kelihatannya memang masanya ini apa sih ini namanya korosi lah ya maksudnya berjamur gitu ya jadi jadi ketiga kabal ini ini inputnya ya input dari ecu maksudnya output dari ecu ya output dari ecu input masuk ke TPS itu 5V kisaran 5V kemudian yang kuning ini outputnya ya dan sebelahnya lagi itu masanya oke jadi sistem kerjanya ini mirip di jenis Honda ya jenis Honda Matic intinya Honda yang TPS tunggal itu sistem kerjanya sama intinya 11-12 lah ya walaupun cara ngeresetnya beda tapi ya intinya TPSnya sama-sama pakai TPS tunggal oke jadi kita tes ya kita coba output 5V dulu oke kita tempelin ke masa ini juga udah mau maghrib udah lama lagi emas waktu sholat oke coba saya minta tolong dulu eh minta tolong dulu sama anggota ini pengen dulu di sini di sini di sini ya supaya aku kedengaran kalau bicara hal yang kejalan ini oke jadi kita tes outputnya ya ini output dari ecu saya ulangi lagi ini output dari ecu menuju TPS warna apa itu ya warna aku putah-putah warnanya warna apa sih ini warna biru ya warna biru itu 5V ya oke diperhatikan silap nah itu ada di kisaran 5V kemudian yang kabel kuning ini outputnya ya output TPS buat nilai datanya TPS oke jadi output TPS itu ada di kabel kuning kemudian yang satunya ini masa nah kemudian masanya ini kita perhatikan sepertinya kurang connect ya karena memang dia berjamur yang menyebabkan TPS itu angkanya jadi ngawur oke jadi kita akan coba bersihkan dulu ini kemudian kita akan tes lagi TPSnya oke nantinya videonya disimak aja ya ben asked oke LIKE KEN 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 tepesnya udah turun, kita coba nah, ini dia baru jos oke kawan ya, jadi kita udah ganti soketnya tadi yang bejamur kemudian kita ganti juga kabel-kabelnya karena kabelnya itu sampai ke bawah ya, bejamurnya dan hasilnya TPSnya ini normal ya coba diputar ya nah, normal ya oke, jadi ini kan masih 9 derajat ya, nanti kita naikkan ke 18 sesuai dengan standar pabrikan jadi inti permasalahannya motor ini ada pada masanya ya, yang dimana masanya itu kurang connect yang menyebabkan TPS ini meninggi ya karena output itu gak berfungsi akhirnya nilainya melebihi dari 100 oke, jadi kita tinggal setting aja di bagian TPSnya kita naikkan kita naikkan ke angka 18 oke, coba kita naikkan sebentar kemudian kita nyalakan hasilnya seperti apa oke, kemudian setting altitude ke satu ya atau bisa juga ke nol bebas aja tergantung kondisi di lapangan masing-masing yuk motor apa? standar 1 kah? ya oke oke kawan jadi motornya udah kembali normal ya udah kembali normal ini dipertikan datanya oke jadi di permasalahannya motor ini ada pada kabal warna hijau ya yang sinyal masa sinyal masa apa namanya TPS ya yang dimana kabal itu keropos yang menyebabkan TPSnya meninggi oke kawan jadi sepertinya itu dulu video dari saya semoga bermanfaat tidak lupa juga yang sudah subscribe terima kasih banyak ini juga udah masuk waktunya sholat maghrib ya jadi kita akan rehat dulu setelah sholat baru kita lanjut rapiin motornya oke kawan tunggu video-video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh